Jelang pemberangkatan jemaah calon haji dari Makassar dan Medan sudah bersiap jurnalis Kompas TV. Ada Linda Wirawan di Makassar dan juga Stephanie Pandia di Medan Sumatera Utara kita ke Makassar terlebih dahulu. Linda yang ada di asrama haji Makassar, jam berapa nanti calon haji atau calon jemaah haji terbang untuk klotar hari ini? Selamat pagi Maidob dan juga saudara untuk calon jemaah haji klotar 4 nantinya akan berangkat pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah hari ini. Kalau tadi dari pantauan kami Maidob dan juga saudara untuk calon jemaah haji yang tergabung dalam klotar 4 ini sudah mulai bersiap sejak pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah menuju ke Aula Keberangkatan. Untuk para calon jemaah haji yang bergabung dalam klotar 4 ini sebelumnya terdiri dari 262 dari Kabupaten Bulukumba, 125 dari Kota Parepare dan juga 1 orang dari Kota Makassar. Sehingga totalnya ada sebanyak 388 orang calon jemaah haji untuk klotar 4 ini. Kalau tadi kami memantau mereka juga menggunakan atribut yang kemudian agar lebih mudah dikenali seperti itu. Contohnya dari Kabupaten Bulukumba tadi mereka menggunakan syal berwarna hijau sedangkan kemudian dari Kota Parepare mereka menggunakan syal berwarna oranye seperti itu. Dan kalau kita melihat mereka nantinya akan melalui beragam proses nantinya di Aula Keberangkatan dimulai dari ada penyerahan bendera rombongan, ada talbiah dan juga doa. Kemudian dilanjutkan oleh pembagian paspor bagi masing-masing calon jemaah haji. Kalau kita melihat memang dari panitia pelaksana ibadah haji pada tahun ini mengangkat tagline yaitu haji berkeadilan dan juga ramah lansia. Salah satu alasannya karena didominasi oleh lansia seperti itu. Ini juga disebabkan karena di tahun sebelumnya Arab Saudi melakukan pembatasan mulai dari pembatasan kuota 50% dan juga pembatasan usia bahwa yang boleh berangkat ke Arab Saudi hanya calon jemaah haji di bawah usia 65 tahun. Sehingga kemudian para calon jemaah haji yang di tahun sebelumnya tidak bisa berangkat karena masalah pembatasan usia semuanya berangkat pada tahun ini. Dan kalau kita melihat saudara dari keempat kloter yang sudah masuk di asrama haji Sudiang Makassar calon jemaah haji tertua ternyata ada di kloter 4 ini dengan usia 102 tahun dari kota Parepare dengan atas nama Ibu Iuma. Kalau tadi kami sempat berbincang sedikit bersama dengan Ibu Iuma yang mengatakan sangat bahagia karena setelah menunggu selama kurang lebih 6 tahun kemudian Ibu Iuma ini akhirnya bisa berangkat haji pada tahun ini dengan bantuan kumpulan materi dari anak-anaknya. Seperti itu dari anak-anaknya sendiri kemudian juga sangat bahagia dan juga mewanti-wanti kepada ibunya agar kemudian jangan malu-malu bertanya kepada petugas berhati-hati dan juga agar ibadah haji yang akan dilaksanakan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Karena Ibu Iuma ini berangkat sendiri tanpa adanya pendamping. Pesan ya untuk prioritas juga yang jadi prioritas adalah lansia lebih diperhatikan nanti untuk kesehatan sebelum nanti menjalankan ibadah. Nah kalau misalnya imbauan khusus bagi para calon jemaah haji yang berangkat adakah yang disampaikan begitu Linda? Baik dari panitia pelaksana ibadah haji sendiri. Maidop kalau tadi kami sempat mendengar terus digaungkan bahwa jangan malu-malu bertanya kepada para petugas jika misalnya kemudian para jemaah calon haji ini membutuhkan bantuan ataupun ada pertanyaan langsung menuju ke petugas seperti itu. Karena kemudian petugas ini nantinya akan memberikan solusi kepada setiap kemudian permasalahan dari jemaah calon haji. Dan kalau kita melihat maidop selain kloter keempat yang nantinya akan berangkat pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah nanti, nantinya ada juga kloter kelima dan juga kloter keenam. Untuk kloter kelima rencananya akan masuk pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah di asrama haji Sudiang Makassar. Sedangkan untuk kloter keenam rencananya akan masuk pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah nanti. Yang terakhir Linda, apakah masih ditemukan dari para calon jemaah haji sebelum berangkat benda-benda yang seharusnya tidak dibawa atau juga benda-benda yang sebenarnya dilarang untuk dibawa? Masih ditemukankah di sana? Baik Maidop dan juga saudara kalau tadi sejauh yang kami pantau dari persiapan para jemaah calon haji di aula keberangkatan sejauh ini belum ada benda-benda yang dilarang untuk dibawa yang ditemukan. Namun yang kalau tadi kami dengar salah satunya adalah jika misalnya mereka menggunakan tas pinggang, tas pinggang ini tolong dikosongkan, jangan diisi pulpen ataupun spidol karena nantinya akan diisi oleh paspor. Itu yang dari tadi kami dengar oleh para petugas kemudian terus digaung-gaungkan kepada para jemaah calon haji yang sedang bersiap-siap di aula keberangkatan. Seperti itu Maidop. Terima kasih Linda Wirawan, Sutar Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dari Makassar Sulawesi Selatan. Kita ke Stefani. Stefani jam 10 nanti kloter 3 akan berangkat. Bagaimana persiapan di sana Fani?